Rumah sakit bersalin di Mariupol, di bom Rusia Wanita dan anak-anak terkubur di bawah reruntuhan setelah serangan udara Rusia menghancurkan rumah sakit bersalin di Mariupol Setidaknya 17 orang terluka setelah serangan udara Rusia menghancurkan sebuah rumah sakit bersalin di kota Mariupol yang terkepung di Ukraina Presiden Vladimir Zelensky mengklaim rumah sakit tersebut mengalami serangan langsung Dan anak-anak dibiarkan terkubur di bawah puing-puing pada Rabu Sore dan menyebut serangan itu sebagai sebuah kekejaman Para pejabat sekarang berlomba-lomba untuk menyelamatkan orang-orang yang selamat dan sedang terperangkap di tengah suhu minus 40 derajat Celcius Serangan udara itu dilakukan selama periode dijatat sejata yang disepakati untuk memungkinkan evakuasi warga sipil dari kota-kota yang terkepung Rusia Sejak laporan ini diturunkan setidaknya ada 17 personel rumah sakit yang terluka Namun tidak ada korban anak-anak yang terluka dan tidak pula ditemukan korban kematian Sangat disayangkan bahwa dari 17 korban yang terluka salah satu diantaranya wanita yang melahirkan Banyak wanita amil yang berada di rumah sakit tersebut untuk bersembunyi Mereka bersembunyi di ruang bawah tanah saat serangan terjadi Bagaimana menurut kalian berita ini? Adujotos di kolom komentar Bagaimana menurut kalian?